hai 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 kaya bapak nyetik Welcome back to my channel Oke, gue seneng banget gitu ya Karena ini adalah video pertama gue untuk reaction di tahun ini Karena sebelumnya gue juga udah jelasin gitu ya Kenapa gue baru bisa lagi bikin video reaction Yang belum nonton videonya boleh cek Di sana ada tentang flashback gitu ya di tahun 2022 Harapan gue di tahun ini Dan juga list dari beberapa lagu Yang udah gue buat, gue kemas menjadi my top of kpop song di tahun 2022 Yang belum liat videonya boleh cek video sebelum ini Dan ya kita masuk ke reaksi pertama gue di tahun ini Dan grup yang bakal pertama kali gue reaksiin adalah Grup spesialis tahun baru gitu ibaratnya Karena mereka debut dan comeback di tahun baru Sebenernya ya sejujurnya gue sih udah denger dikit ya lagu ini Nggak full karena waktu itu Di SMC Palace kalau nggak salah Mereka debut gitu ya Cuma memang karena gue ngeliatnya ini tuh Lagu baru jadi Nggak gue beresin gitu loh Karena gue penasaran dan akhirnya ada MV-nya gitu ya Dan mereka adalah The Avengers Got The Beat Dengan judul terbarunya yaitu Stem On It Untuk lagu pertamanya kan Step Back gitu ya Di tahun lalu itu sih gue suka banget gitu ya Bahkan kalau kalian yang udah ngeliat video gue sebelumnya Di my top of kpop song Disitu kan banyak kategori Dan untuk lagu Got The Beat banyak banget masuk kategori gitu ya Kita liat apakah untuk Stem On It ini juga akan seenak untuk Got The Beat Langsung aja kita liat ke video reaksinya Yaitu Got The Beat dengan Stem On It Oke kali ini kita udah ada di channelnya SM tahun ya Ini Got The Beat Stem On It Ya 2 minggu lalu gitu ya Rilisnya Januari 16, 2023 Dan oke gue udah penasaran ya Bakal seperti apa The Avengers of SM ini Dan apakah lagunya akan seenak Step Back Langsung aja ya Jangan lupa di like Subtitle Ada oke Quality 1080 Ini dia Got The Beat dengan Stem On It Winter Wendy Segiboah Karina Gila banget nih visual Kacau Kacau Ini khas gitu ya Musik-musik Khas Got The Beatnya tuh karena Ibaratnya tuh Cukup aneh di telinga Cuma kayaknya sih nanti bakal enak ya Karena kayak waktu pas step back juga kan itu sebenernya Cukup aneh di telinga tapi ternyata sama kelamaan enak gitu ya Ini outfitnya gila sih Ah Karina Karina kacau sih Kacau Itu Back sound lagu di belakangnya tuh apa sih Sama kayak step back juga Ada yang begininya juga gitu kan ya Wah ini outfitnya kacau sih Wah Wah Kayak yang Pinter bentarnya Ini umur 35 kan ya Bawa tuh 34 Atau 35 36 sih Pokoknya udah Kepala 3 aja ya cuma kayak yang masih seumuran gitu loh sama Wendy selgi nggak beda jauh gitu loh Hai kenapa yang bersih lucu banget ya Oke kita coba lagunya dulu ya itu tuh korusnya berarti ya ya bukharibai chan ticmangat si tajang ya 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 Wah kacau itu piercing di situ nggak sakit apa di bagian hidung gitu oke pada denser kita itu Wendy enggak bisa sih lihat-lihat Karina gajau enggak tahu apa dan berikutnya 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 dan 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 berikutnya enggak bisa sih kalau Karina udah nge-rap kayak gitu sih kacau ya winter partnya dikit banget ya enggak sih ya bom deng ya ya tuh gue tuh nunggu-nunggu itu dari winter baru ada ini kayak triplet dia trio gitu winter Wendy Taeyeon gitu ya mama anak tante mungkin Wendy ya mamanya Taeyeon tantenya Wendy anaknya winter gitu ya rambutnya mirip mirip itu tiga-tiga oke itu dia tadi got the beat dengan stem on it nya oke sih ya cukup oke karena gini mungkin kalau bagi gua sih formulanya tuh hampir sama banget gitu ya dengan step-back entah itu dari segi transisinya dari segi rensemen musiknya gitu ya cuma memang kalau dari kesan pertama sih gua lebih suka step-back gitu ya karena di sini sih part winter dikit banget ya enggak sih bercanda maksudnya bukan karena part winternya dikit tapi karena memang kesan pertamanya bagi gua sih step-back lebih kuat tapi sih ini calon-calon yang gua sih dengerin dua kali tiga kali kayaknya udah bakal nyantol enak banget gitu untuk stem on it overall sih visualnya gokil banget gitu ya ini kacau sih dan mungkin ya gua sih mau coba untuk ya dengerin lagi untuk stem on it beberapa kali apakah akan jadi lagu yang sangat enak dan bahkan mungkin nantinya bisa akan se-legend step-back gitu karena bagi gua sih di 2022 salah satu lagu yang sangat memikat perhatian gua step-back gitu ya makanya banyak banget masuk kategorinya gitu bagi gua dan kenapa tadi gua bilang formulanya mirip-mirip tuh karena ya transisinya sama gitu ya bridge-nya dance breaknya mirip-mirip cuma bedanya mungkin enggak ada kata-kata magic lagi dari bawah gitu ya tadi sih yang ngomongnya kan kayak ada dari tambahan adlipsnya gitu gitu ya bukan dari bawahnya sendiri tapi sekali lagi overall sih got the beat stem on it gokil ya gua sih udah bilang kalau mereka terus-terusan kayak gini sih ini bakal bahaya banget gitu ya bagi gua pribadi karena visualnya gokil banget sih disini mungkin sebenarnya ya gua bilang sih bias gua selalu akan winter gitu cuma entah kenapa disini Karina kacau banget ya oke paling itu dulu aja reaksi gua untuk kali ini terhadap timestamp on it get the beat gokil banget ya jadi terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue jangan lupa untuk di like share komen jangan lupa untuk di subscribe sampai jumpa di video reaksi berikutnya terima kasih selamat menikmati